Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Indah di channel InfaniTrip. Hari ini saya akan memberitahukan kalian tentang tempat wisata menarik di Goa, Sulawesi Selatan. Goa merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Yuk, mari kita simak 5 destinasi wisata Goa. 1. The River Malino The River Malino adalah sebuah taman rekreasi yang baru di daerah Malino yang didalamnya terdapat berbagai macam spot foto. Terletak di kecamatan tinggi Moncong, tepatnya berada di kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, atau berada di radius 90 km dari kota Makassar ke arah selatan. Daerah Malino dikenal juga dengan kota bunga yang merupakan daerah dengan objek tempat wisata yang ada di sini. The River Malino menawarkan konsep Indian House sebagai spot foto yang instagramable. Taman rekreasi The River dibuka setiap hari untuk umum mulai pukul 8 pagi hingga 7 malam. Untuk masuk ke tempat ini, pengunjung cukup membayar uang sebesar 10 ribu per orang. 2. Lembah Rama Lembah Rama merupakan jalur pendakian yang memiliki pemandangan menapjubkan dengan medan yang cocok untuk pendaki pemula. Lokasi pendakian Lembah Rama berada di kecamatan Malino, kabupaten Goa. Jika mulai perjalanan dari Makassar, tentunya Anda harus menuju ke Malino. Perjalanan ini membutuhkan waktu kira-kira 2 jam perjalanan. Lembah Rama sendiri merupakan sebuah lembah yang berada di kaki gunung bawah Karaeng. Pemandangan alamnya yang menapjubkan membuat banyak orang rela mendaki untuk melihat sendiri keindahan ciptaan sang pencipta. Lembah yang hijau lengkap dengan sungai yang meliuk-liuk, jika dilihat dari ketinggian memang menjadi daya tarik yang tak pernah surut. Dari kejauhan nampak cantik berpaduan dengan gumpalan awan seputih kapas dan langit yang biru. 3. Rumah Kurcaci, Desawa Rumah Kurcaci, Desawa memiliki konsep dan tema penataan unik yang terinspirasi oleh film Kurcaci. Objek wisata dan penginapan ini dibangun di lereng bukit dengan pemandangan pegunungan sejauh mata memandang. Yang paling unik dari objek wisata yang satu ini ialah lokasinya yang berdekatan dengan destinasi wisata lain. Jadi, jika Anda sedang mengunjungi rumah Kurcaci, Desawa, jangan lupa untuk menginap dan lakukan eksplorasi wilayah Malino. Sama halnya dengan penginapan pada umumnya, rumah Kurcaci, Desawa ini juga menawarkan ruangan atau tempat tidur yang lengkap dengan fasilitasnya, seperti kasur, televisi, aset, toilet, dan masih banyak lagi. Jika Anda ingin menginap di tempat ini, Anda juga akan mendapatkan fasilitas berupa sarapan gratis untuk dua orang di pagi hari. Suasana paling menarik dan menyenangkan ada di pagi hari saat matahari mulai menyongsong. Lokasi rumah Kurcaci, Desawa terletak di Kelurahan Bulutana, Malino, Sulawesi Selatan. 4. Malino Hightline Malino Hightline hadir sebagai sebuah kawasan wisata yang menggabungkan semua aspek, mulai dari keindahan alam hingga kemewahan. Malino Highlight sungguh memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya, apalagi ditambah dengan kehadiran resort atau vila mewah yang dilengkapi fasilitas lengkap, sehingga akan melengkapi liburanmu ketika berada di sini. Daya tarik Malino Hightline antara lain, perkebunan teh, kawasan hutan pinus, dan kafe and resto. Lokasi Malino Hightline berada di Jalan Poros Malino, km 80, Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 5. Rainbow Garden Goa Rainbow Garden Goa, sebuah taman dengan hamparan aneka jenis bunga, paling dominan adalah jenis bunga kolosia, bunga matahari, dan kenop. Uniknya, taman ini berada tepat di tengah sawah, bunga-bunga ini ditata rapi sedemikian rupa sehingga sangat cantik jika dilihat. Bunga-bunga ini juga rutin diganti secara berkala setiap 3 bulan dan diberikan perawatan khusus, agar pengunjung yang datang kesekian kalinya tidak bosan serta menjaga keindahannya. Keindahan warna-warni taman bunga ini tentunya sangat cocok dijadikan spot foto Instagramable. Ada juga taman kincir angin, warna-warni bisa dijadikan spot selanjutnya. Lalu ada juga gazebo unik berbentuk segitiga. Momen paling epik adalah ketika matahari terbenam yang membuat suasana menjadi sahdu serta pemandangan semakin cantik dengan sinar senja menyapu taman. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua yang berencana berlibur di Goa, Sulawesi Selatan. Jika kalian suka dengan tempat wisata di video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel InfaniTrip. Untuk kritik dan masukan, silakan tulis di komen di bawah. Jangan lewatkan untuk menonton video saya lainnya yang lebih seru lagi. Semoga informasi ini bermanfaat, sehat selalu, dan sampai ketemu lagi. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax